Pelapis pemain bertahan Indonesia, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam belum maksimal. Sintai Yong bisa coba pemain kesayangan Louis Mila ini. Peran Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam di sisi kanan pertahanan sangat vital di Timnas Indonesia di Piala AFF lalu. Begitu pula Pratama Arhan di sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia. Bila kedua pemain ini absen, pelatih Timnas Indonesia Sintai Yong kebingunan dengan performa pemain pelapis yang dipanggilnya saat ini yang belum memuaskan. Sebagai contoh adalah Edo Febriansyah. Kinerja sang pemain kerap terlihat kurang optimal dalam beberapa kesempatan membela Timnas Indonesia. Hal itu pun turut terlihat kala Edo membela Timnas Indonesia di Laga Kontra Timor Leste dalam FIFA Matchday. Bermain di Stadion Iwayan Dipta, Bali, Kamis 27 Januari 2022. Edo dimainkan sejak menit awal oleh Sintai Yong. Dia banyak melakukan salah umpan yang berakibat gol bagi lawan. Edo kemudian diganti di babak kedua. Sintai Yong memasukkan Pratama Arhan dan hasil manis pun bisa diraih skuad Garuda yang menang 4-1. Usai Laga, Edo mendapat banyak kritik. Bukan tidak mungkin, Sintai Yong akan menggesernya di Laga mendatang. Berikut adalah pemain yang layak dicoba Sintai Yong untuk pelapis Asnawi dan Pratama Arhan ketika kedua pemain ini absen. Termasuk pemain andalan Luis Mila ketika menangani Timnas Indonesia kala itu. Firza Andika Ia adalah salah satu nama yang bisa dipertimbangkan Sintai Yong. Sebab, Firza Andika sudah punya cukup pengalaman yang tentunya bisa berguna dalam memperkuat lini belakang Timnas Indonesia asuhan Sintai Yong. Firza Andika sendiri kini membela klub Indonesia. Persikabo 1973 Pemain kesayangan Indra Syafri ini pun sukses tampil garang bersama Persikabo 1973. Bermain sebagai back, Firza Andika juga kerap berkontribusi membangun serangan. Tak ayal, sosoknya bisa jadi pengganti tepat untuk Asnawi dan Pratama Arhan ketika absen. Kemudian, ada nama Ardi Idrus, back milik Persib Bandung ini juga terkenal dengan ketangguhannya. Pada musim lalu, Ardi menjadi salah satu pemain yang selalu bermain bersama skuad Persib di Liga 1. Musim ini, dia pun sudah dipercaya bermain di 13 laga pada ajang Liga 1 tahun 2021-2022. Dengan begitu, Ardi Idrus bisa menjadi opsi menarik bagi Sintai Yong dalam menggantikan perang Pratama Arhan di sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia. Back berusia 29 tahun ini bisa membuat lini belakang skuad Indonesia makin tangguh. Terakhir, ada nama Ricky Fajrin. Dia merupakan pemain kesayangan Luis Mila kala masih menangani Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini bahkan hampir selalu diturunkan sebagai starter di SEA Games 2017. Ricky Fajrin sendiri kini membela Bali United. Kinerja apik bisa ditunjukkannya kala dipercaya berlaga di atas lapangan. Tak ayal, sosoknya bisa jadi opsi menarik bagi Sintai Yong. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Pemain berusia 3D Semak luar dukungan mungkin 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 TIME. Thank you VА-T Helły najle", saya jako mü